Kodim Pati bersama Kepolisian Resor Pati mengirimkan bantuan air bersih kepada masyarakat di Desa Kedung Mulyo Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati. Sebelum pelaksanaan pengiriman bantuan air bersih tersebut, didahului Giat Sinergitas TNI dan Polri sebagai Implementasi Impres Nomor 6 Tahun 2020 tentang peningkatan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan yang dipimpin dan dimpati bersama Kapol Res Pati di halaman Markas Kodim Pati. Selasa, tanggal 8 September 2020, dalam sambutannya, Letnan Kolonel Adi Ilham Zamani mengatakan, Pada sore hari ini, kita akan melaksanakan penyaluran bantuan air bersih, karena ada beberapa wilayah di Kabupaten Pati yang mengalami kekeringan. Semoga bantuan yang kita berikan ini dapat bermanfaat untuk masyarakat, ujar dan din. Kegiatan yang bertajuk Sinergitas TNI dan Polri tersebut dilanjutkan kegiatan pengiriman bantuan air bersih sebanyak 4 tangki bersama para relawan PMI dan Organisasi Cinta Tanah Air dan 1 unit mobil water cannon milik Pol Res Pati yang dipusatkan di dua titik yang ditentukan dan salah satunya di depan Balai Desa Kedung Mulyo Kecamatan Jakenan. Terlihat sangat antusias warga setempat menyambut bantuan air bersih. Ini dapat dilihat dari banyaknya antrian jerigen serta ember tampak berderet memenuhi di sepanjang halaman Balai Desa Kedung Mulyo. Menurut penuturan Sriwah Yuni Kades Kedung Mulyo, kondisi desanya sangat kekurangan air bersih. Oleh karena itu pihaknya selalu mencari bantuan air bersih dari berbagai pihak. Rata-rata sumur yang dimiliki warga adalah air asin. Untuk mandi saja dirasakan lengket di kulit, akhirnya warga membeli air tangki yang harganya cukup memberatkan yaitu 140 ribu rupiah. Ujar Kades Kami berterima kasih kepada Pak Dandim dan Pak Kapolres atas bantuan pada sore hari ini sangat membantu warga desa kami. Kami berharap ke depan ada bantuan untuk desanya berupa pengeboran sumur sehingga dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan warga. Harap Kades Kami berhubungan sumur sehingga dapat dimanfaatkan untuk keperluan hari-hari. Kami berhubungan sumur sehingga dapat dimanfaatkan untuk keperluan hari-hari. Kami berhubungan sumur sehingga dapat dimanfaatkan untuk keperluan hari ini. Mungkin di desa ada sumber mata air lain yang bisa dimanfaatkan oleh warga. Tapi tidak untuk mencukupi warga untuk keluar-keluar ini. Betul sumber-sumber warga sudah tidak keluar airnya ibu? Ada, Pak. Tapi untuk sumber dut. Sumber dut, tapi itu hasil, Pak. Terima kasih ibu. Mencengah ibu untuk kondisi di desa Kedungulnya ibu. Untuk saat ini musim kemarau, gimana ibu untuk masalah air minum ibu? Kita di Kedungul sangat kekurangan, Bapak. Pak Kadari itu kita selalu mencari bantuan air besi untuk warga sekitar kami. Dan Alhamdulillah kemarin kita juga mendapatkan bantuan penampung air dari anak-anak muda perantau dari Dukuh Lagar, Bisa Kedungul. Jadi sangat mempermudah pencarian air, pengambilan air bantuan seperti ini, Bapak. Jadi untuk tiap hari, untuk kebutuhan air warga, Bu, untuk sumber-sumber warga, apa yang kamu cukupi ibu? Oke, nggak pun. Ternyata sekali kaitannya dengan sumber, itu rata-rata asin, Pak. Asin ibu? Airnya asin. Jadi untuk mandi mawan, pelikat. Jadi mereka, kecuali-nya, kan beli, Pak, airnya. Oke, per tanking ibu. Per tanking ibu untuk beberapa orang itu. Iya, per tanking 140, Pak. Jadi untuk kegiatan bantuan air dari TNI Polri, Polres Pati, dengan Kodem Pati ini, mungkin ada yang bisa disampaikan, Bu? Iya, kami ucapkan terima kasih kepada Pak Ndendim, peserta jajarannya, peserta Bapak Kak Polres dan jajarannya Polres Pati. Kami ucapkan terima kasih sangat, karena bantuan air menikah sangat membantu bagi warga kami. Semoga pahalanya dilipat gendahkan oleh Allah SWT. Untuk harapan ke depan, Bu, mungkin ada bantuan pembuatan air atau gimana, Bu? Oke, kami sangat berharap, Pak. Kalau ada bantuan pengeburan air, kami sangat berharap. Semoga saja ada bantuan itu. Oke, oke. Terima kasih, Bu. Oke, oke. Terima kasih. Terima kasih.